Waktu ini adalah waktu untuk kita melayani Melayani lebih sungguh yuk Melayani sekenal hati, jiwa, dan kekuatan Bukan mencari reputasi, popularitas, bukan mencari uang Tapi melayani adalah sebuah sacrifice Kita rela berkorban waktu tenaga termasuk uang Yuk sama-sama katakan Melayani, melayani lebih sungguh lagi Tuhan lebih dulu Melayani kepadaku Melayani, melayani lebih sungguh Pester betul-betul harus bisa maksimal dalam istirahat Menyembah, membaca firman, melayani Dan jika bisa dan harus bisa Tidak punya waktu untuk menanggapi Hal-hal atau suara-suara sumban Yang pada prinsipnya tidak bergulit tanggapi Karena waktu ini bukanlah waktu untuk kita berdebat Waktu ini adalah waktu untuk kita melayani Yang sudah biar berlalu Tapi hari ini esok dan sekarang Mari saudara-saudara orang percaya Menjadi berkat Jadilah berkat Jadilah berkat Layanilah Tuhan Dan bukti konkret Layanilah kita Tuhan Sesamamu Kasihilah mereka Melayani lebih sungguh yuk Melayani sungguh-sungguh Melayani sekenal hati Jiwa dan kekuatan Bukan mencari Reputasi Popularitas Bukan mencari uang Tapi melayani Adalah sebuah sacrifice Kita rela berkorban Waktu tenaga Termasuk uang Maka saudara-saudara Engkau akan melihat Kemudian Tuhan yang luar biasa Yuk sama-sama katakan Melayani Melayani Lebih sungguh lagi Melayani Melayani Lebih sungguh Melayani 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 Lebih sungguh Tuhan Lebih dulu Melayani Kepadaku Melayani 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 Lebih sungguh Melayani 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 Lebih sungguh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku Melayani, melayani lebih sungguh Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Karena anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Melayani, melayani lebih sungguh Melayani, melayani lebih sungguh Tuhan lebih dulu Melayani, melayani lebih sungguh 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 Melayani lebih sungguh Melayani, melayani lebih sungguh 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 Tapi sejak hari-hari kemarin, live ini bisa oleh berkat Tuhannya, ada 10.000 orang yang secara real time, real life itu mengikuti. Setelah ini saudara-saudara, lalu pester mulai kembali ke form doa, atau dalam waktu-waktu yang tidak tentu, pester sempatkan untuk olahraga. Nah, di saat olahraga itu, pester juga dalam berkat Tuhan, kalau ketemu orang bisa menyapa dia, dan kalau misalnya dia sakit, pester berkesempatan untuk boleh menjadi seluruh berkat buat orang tersebut mendoakan. Dan begitu sampai siang, siang normal kita makan. Setelah itu masuk kembali ke form doa. Form doa itu terus kita doa, terus doa, terus kita mulai bersekutu terus, make semua doa terus. Setelah itu sore, sama kadang tim, kadang keluarga, lalu setelah itu makan, udah deh. Dan ngapain-ngapain sudah, istirahat. Karena pester harus tidur lebih sore, karena harus bangun lebih awal, lebih subuh. Dan inilah kehidupan, day by day seperti ini. Jadi, rasanya pingin lebih banyak waktu. Cuma tidak bisa, karena satu hari semua manusia menalami waktu yang sama, 24 jam. Maksudnya lebih banyak waktu adalah pester rindu lebih lagi bisa melayang seder-sedera. Lebih lagi bisa menjadi seluruh berkat. Lebih lagi rindu melihat banyak orang-orang yang tersenyum, mereka dipulihkan, mereka dibebaskan, mereka dilepaskan, mereka disembuhkan, mereka memperoleh hidup yang baru, mereka diubahkan. Karena kasih Tuhan Yesus memang datang untuk manusia yang berdosa, yang lemah, yang susah, yang terhilang, yang sakit. Maka, saudara-saudara, yuk pester sharing singkat ini sebagai pembuka. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi semua pemirsa dan pendengar bahwa hidup ini bukanlah untuk hal-hal yang buang waktu, tetapi untuk melayani. Terima kasih.